Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ibu-ibu semua sudah hadir disini Bapak-bapak juga Dan seluruh jamaah Sudah hadir disini Pasti akan semangat mendengar Topik yang akan kita bicarakan pada hari ini Poligami Bapak-bapak mas senyum tuh Ibu-ibunya yang cemberut Ya kan? Tapi ingat bapak-bapak ibu-ibu Poligami itu Tidak semudah seperti yang kita bayangkan Cuma pertanyaannya satu bapak-bapak Ya pertanyaannya cuma satu Mampukah Bapak-bapak itu bersikap adil Kepada para istri-istrinya nanti? Jawab apa tuh dalam hati? Ya ibu-ibu ya Ya Perlu diingat Saudara-saudaraku seiman Nabi Muhammad SAW Junjungan kita Memang Menikah Lebih dari satu kali Iya kan? Iya bapak-bapak Ya Nah Tapi beliau tetap saja Tidak setuju Ketika mendengar bahwa Anak perempuan yang dikasihaninya Yang dicintainya Yang ditimbang-timbang dari kecil Tiba-tiba mau dimadu sama suaminya Rela tidak? Ya Hah? Rela tidak? Ya Benar tidak rela? Ya Kalau memang tidak rela Alhamdulillah Nah bapak-bapaknya Jangan ngasih contoh Ya ibu-ibu ya Ya Pak Ustadz Bagaimana kalau ada wanita Yang minta dinyekahi sama Pak Ustadz? Masya Allah Waduh pertanyaannya membuat pipi saya merah nih ibu nih Hah? Insya Allah ibu Iya Istri saya mah Cukup cuma satu Mana mungkin saya punya istri lebih dari satu Nah Di pojok situ Satu aja gak habis-habis ibu Ah Pak Ustadz ini Kayak pesong goreng aja Gak habis-habis Ya ibu Aduh Punten itu ibu Maaf Iya ya Masa Istri sendiri dibilang pesong goreng ya Hehehe Alah ini apalah Ngantur jadi omongan kita ya Malah ngomongin pesong goreng sih Hehehe Ya sudah sudah Kita balik lagi ke topik kita ya Poligami Bapak-bapak Ibu-ibu Dan para jamaah yang saya cintai Islam memang tidak melarang berpoligami Tidak melarang Tapi itu semua dikembalikan kepada diri kita masing-masing Kepada kemampuan masing-masing Ingat Setiap tindakan Ada konsekuensinya Karena pada hakikatnya Pernikahan monogami itu Yang memungkinkan untuk terwujudnya suatu keluarga dan pernikahan Mawarda waruhmah Mawarda waruhmah Cinta yang tak bertepi Subhanallah Dan keluarga sakinah Keluarga yang penuh damai dan kebahagiaan Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sampai ketemu lain waktu ya ibu-ibu Bapak-bapak Ya Ya Pelajak ya Pelajak burut-burut Ya Pelajak ya Pelajak ya Pak Ustaz foto dulu ya Mau foto? Iya Ayo Ustaz Boleh-boleh-boleh Tapi sama istri tercinta ya Ibu Disini dong Ya Yaa Yuk Mereka sama mantan pacar nih Ayo dong Ayo Ayo dong Tunggu, tunggu. Ya kelihatan mesra. Apa sih maksudnya tuh, Halimah? Pakai sosok mesra depan orang lain. Semua orang juga tahu kalau dia istrinya Ustaz Rahman. Ani, apa yang terjadi dengan Ninis? Saya menangkap sesuatu yang lain di matanya saat dia memandang Ustaz Rahman. Jangan-jangan, Ninis. Astagfirullahaladzim. Ya Ibu, selamat datang. Hati-hati di jalan, hati-hati di jalan. Ninis, Ninis. Kenapa kamu sendiri di sini? Apa ada sesuatu yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Budi ini ngomong apa sih? Saya nggak ngerti maksud Budi apa. Budi yakin kamu sangat mengerti. Tapi kalau boleh Budi mengingatkan. Jangan, Ninis. Jangan kamu teruskan. Budi tinggal dulu ya. Tidak ada yang tinggalkan semuanya. Baru aku sadar, ternyata Ustaz Rahman pergolong orang yang anti-poligami. Tapi bisa jadi itu cuma teori. Zaman sekarang kan banyak orang lebih pandai berteori. Mana ada sih laki-laki yang kuat menghadapi godaan? Kita lihat aja nanti. Apakah teori itu berlaku bagi kamu, Ustaz? Jangan berlangis, jangan bersedih. Semuanya akan berlalu. Belak yang baik, selalu dilindungi. Engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si yoyo. Kenaplah dan senyum. Yoyo, si yoyo. Sambutlah hari-hari dengan senyum. Yoyo, bawah. Yoyo. Jangan berlangis, jangan bersedih. Semuanya akan berlalu. Alam yang baik, selalu dilindungi. Engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si yoyo. Tetaplah tersenyum. Yoyo, si yoyo. Sambutlah hari-hari dengan senyum. Yoyo. Wow, wow. Yoyo. Sambutlah hari-hari dengan senyum. Sambutlah hari-hari dengan senyum. Aduh. Ya Allah. Ya Allah Apa itu jadi dengan perutku ini ya Allah Kenapa sakitnya berus ulang-ulang Apa aku harus ke dokter Tapi aku takut ya Allah Aku takut penyakit ini berbahaya Berdarah Kapan ibu terakhir kali melakukan tes papsu ya Mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu dok Kesibukan saya mengurus suami dan anak-anak Membuat saya lupa untuk memperisakan diri Memangnya ada apa ya dok Maafkan saya ibu Halima Saya rasa ibu harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang terburuk Dari pemeriksaan USG sementara Saya menemukan kelainan pada leher rahim ibu Kelainan Apa itu artinya dokter Kita sama-sama berdoa ya bu Semoga ini hanya kelainan biasa Bukan benjolan yang membahayakan Tapi kami harus membuktikannya dengan tes laboratorium Apakah benjolan itu adalah tumor ganas Apa dokter bilang Tumor ganas Kalau memang itu tumor ganas Apa yang akan dokter lakukan Mungkin kami harus melakukan operasi pengangkatan rahim ibu Masya Allah Bukankah itu artinya saya tidak bisa memiliki anak lagi Tidak dokter Apapun yang terjadi saya tidak mau dioperasi Tolong saya dokter Saya tidak mau kehilangan rahim saya Tidak ada pilihan lain ibu Operasi itu harus dilakukan Halima Kamu kenapa Tolong saya Budi Apa yang bisa Budi lakukan untuk kamu Tolong bantu saya mencarikan pengobatan alternatif Budi Kamu memangnya sakit apa Astagfirullahaladzim Halima Itu adalah penyakit yang serius Apa kamu sudah bicara dengan suami kamu Jangan Budi Saya tidak mau Kang Rahman tahu penyakit saya Kenapa Halima Kenapa dia tidak boleh tahu Sebab saya masih ingin hamil Budi Saya punya kewajiban untuk memberikan anak laki-laki untuk Kang Rahman Karena Kang Rahman ingin anak laki-laki itu meneruskan namanya Tolong Budi Budi harus simpan rahasia ini sampai saya menemukan obatnya Baik Budi akan bantu kamu untuk mencarikan pengobatan alternatif Tapi kamu harus janji Kamu tetap harus berkonsultasi dengan dokter Terima kasih Budi Terima kasih Budi Terima kasih Budi membantu saya Saya butuh teman untuk berbahagia menghadapi penyakit saya ini Budi Jangan khawatir Kamu pasti sembuh Tapi bagaimana kalau penyakit saya ini tidak ada ubatnya Budi Dan tidak bisa sembuh Saya takut Budi Saya takut Kang Rahman akan berpaling kepada wanita lain Tidak Insya Allah itu tidak akan terjadi Ngapain tuh Halima sama si Budi Lastrik Jangan-jangan habis berantem sama Ustaz Ini kesempatan yang besar buat gue dekatin Ustaz Pasti sudah terjadi sesuatu yang serius di rumah tangga mereka Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Yanis Ini Pak Ustaz Ada beberapa laporan yang perlu ditantangani Dan saya juga sudah buatkan schedule untuk ceramah Pak Ustaz selama satu bulan Juga masih ada beberapa pihak yang menunggu konfirmasi dari Pak Ustaz Oh iya iya Ayo iya disini Kita lihat ya Ini Ustaz Yang ini mesti ditantangani Iya 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 Ya Allah Maaf Ustaz Maaf Ustaz Maaf Ustaz Aduh Maafin saya Ustaz Maaf Ustaz Ini kecerubuan saya Saya minta maaf Ustaz Astagfirullahaladzim Maafin saya Ustaz ya Sudah 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 Gak apa-apa Gak apa-apa Gak usah panik begitu dok Ya Allah Gara-gara saya berkas 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 pentingnya jadi bahasa Ustaz Nih sudah gak apa-apa Gak apa-apa ya Sudah gak apa-apa Ini kertas-kertasnya biar aja Ini kan cuma berkas aja Nanti biar Biar staff lain saja nanti akan mengetiknya lagi Sudah gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Cuma membersihkan air yang ada di sorban Ustaz aja Iya Ya sudah Sudah gak apa-apa ya Kamu Bisa tinggalkan saya sendiri Banyak kursan yang harus saya selesaikan Baik Ustaz Jangan Nih Bawa Terima kasih Iya Assalamualaikum Pak Ustaz Guaduh Salam Bagus Sudah ada kemajuan Setidaknya aku sudah bisa bikin Ustaz Rahman gugup dan selah tingkah Sebentar lagi aku akan berbuat lebih dari itu Ustaz Rahman tuh terlalu tampan untuk diacukan Iya gak Assalamualaikum Waalaikumsalam Inti duduk Ini inti minum ini air dari sepuluh sumur di Saudi dijaga sepuluh zin Inti minum Habis 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 Tidak Inti bukak Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut iti asyadfirullahaladzim. Sebut ini, nyebut. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ini jin. Ada apa, Pak Tabib? Ini jin, aneh mesti balikin ini. Ini jin dari Arab, aneh mesti pulangin. Ini ada lagi satu lagi. Ini satu lagi. Ini mau ngapain? Ini jin dari mana? Ha? Apa itu, enti di tubuh perempuan ini ngapain? Enti mau ganggun di jin, aneh pulangin enti. Aman. Udah aman. Alhamdulillah. Jadi, saya mesti bayar berapa, Tabib? Sebenarnya, Ana gak terima bayar. Cuma berhubung enti sudah sembuh, enti sudah sehat. Enti sudah waras. Ana minta infaknya aja, 4 juta rupiah. Ana kasih moral. Halo, Assalamualaikum. Apa? Dari rumah sakit? Apa? Memang ini siapa yang sakit ya? Halo? Bisa tolong bicara lebih jelas lagi? Kurang jelas nih, siapa yang sakit ya? Halo? Sebentar. Kamu kenapa? Hah? Enggak apa-apa. Ini dari rumah sakit, kan? Iya. Ini pasti buat aku, Kang. Soalnya kemain aku habis periksa di sana. Biasalah, Kang. Namanya perempuan, cekap rutin. Oh. Iya, 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 sudah. Halo? Ibu Halimah, ini saya Suster Alin. Ibu ditunggu kedatangannya oleh dokter Marliana di rumah sakit. Makasih, ibu. Iya, terima kasih. Iya, iya, saya akan ke sana. Waalaikumsalam. Halimah, memang ada apa sih? Kamu lagi enggak sakit, kan? Nah, sebentar. Apa ada kaitannya dengan kejadian belakangan ini? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak, ini aku bawain makanan dari rumah. Apa kan capek sehari yang udah cerama terus? Subhanallah. Akan keba banget punya istri seperti kamu, Halimah. Ngerti sekali ya, Kangnya sibuk ya. Sempat-sempat bawain kuweh lagi. Kita coba ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pas lagi lapar lagi. Nikmat sekali rasanya. Enakan kan? Iya. Halimah. Akang mau berduaan sama kamu? Mau menyayang kamu? Mau membelai kamu di ruangan ini? Hah? Jangan, Kang. Jangan, Kang. Kenapa kamu akhir-akhir ini selalu menolak sentuhan Akang? Hah? Akang ada salah sama kamu? Enggak, Kang. Akang gak salah apa-apa kok. Saya cuma gak enak aja. Ini kan kantor. Nanti dilihat orang gimana, Kang. Tapi kan kita suami istri, Halimah. Kang, saya permisi dulu ya. Kasian anak-anak di rumah sendirian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halimah, kamu sedang tidak menyembunyikan sesuatu dari saya kan? Kenapa Akang bertanya seperti itu sama saya? Kamu bisa bicara apa saja sama Akang. Akang ini kan suami kamu. Kang, kalau ada masalah yang serius, pasti saya cerita sama Akang. Udah, Kang. Udah siang lho. Akang kan harus berangkat kerja. Sekretaris Akang juga tadi telepon. Katanya Akang ditunggu banyak orang di yayasan. Eh, sudah. Bapak berangkat dulu ya. Anak-anak. Bapak berangkat dulu ya. Baik-baik sekolah ya. Assalamualaikum. Hati-hati kan? Ya. Ya Allah. Sampai kapan aku harus membohongi suamiku? Aku takut, Ya Allah. Aku takut kalau kebohongan ini akan menjadi bumerang untukku. Tapi apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin membuat suamiku kecewa. Walaupun aku harus menanggung beban ini sendirian. Ibu. 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 Ibu, kenapa sih sedih Ibu lagi sakit ya? Mindy, jangan leluh Ibu. Ibu gak sakit kok. Mungkin Ibu pusing. Ini tau kan kalau orang tua itu banyak pikiran. Jadi, Mindy jangan leluh Ibu ya. Kakak kamu benar sayang. Ibu gak sakit kok. Terkadang orang dewasa juga bisa bersedih dalam keadaan tertentu. Tapi percaya deh. Ibu gak apa-apa kok. Sekarang kalian terusin lagi ya sarapannya. Ibu mau ke kamar dulu. Ya. Ya Allah ya Robby. Kenapa aku juga harus berbohong kepada anak-anakku? Rasa takut kehilangan suami membuat aku jadi seorang pembohong ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Seandainya penyakitku tidak bisa disembuhkan. Aku takut suamiku mencari wanita lain. Dan membagi cinta dan perhatiannya untuk wanita itu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Semoga apa yang aku takutkan tidak akan terjadi ya Allah. Sembukanku menyakitku ya Allah. Tengah dia. Sekarang! Tengah dia. Tengah dia semua. Gosip apa? Gosip apa? Iya Ustadz, katanya si Ibu Halimah Sedang mencari pengobatan alternatif gitu di luar Ya datang ke dukun atau paranormal Ustadz Masya Allah Untukkah apa dia melakukan itu semua? Nah itulah Ustadz yang ini sesalkan Sebagai istri Ustadz Masa dia lebih percaya terhadap dukun atau paranormal Itu kan sama aja menyekutukan Allah bukan? Mustrik Ustadz Berita soal Ibu Halimah yang sering datang ke dukun itu Ustadz Sudah menyebar kemana-mana Ini sih turut prihatin nih Ustadz Takutnya citra Ustadz yang sudah terpandang di kampung ini Malah jadi tercoreng gara-gara kelakuan istri Ustadz itu Astagfirullahaladzim Sabar ya Ustadz Ustadz jangan sedih Mungkin Ustadz bisa sakit lagi Ini saya akan coba bicara sama Ibu Halimah Sebenarnya penyakit apa yang beliau sembunyikan Tapi Ustadz sabar ya Jangan berpikir macam-macam Apalagi suuzon Kan kasihan Ibu Halimah Tapi Saya sangat kecewa sekali sama Dianis Seharus Ibu Halimah itu datang pada saya Terus terang pada saya Saya inikan suaminya Kok malah saya mendengar masalah ini dari kamu Maafkan saya Ustadz Saya tidak bermaksud lancang loh Saya cuma tidak ingin Ustadz jadi bahan pertahuan orang lain Masa suaminya Ustadz istrinya pergi ke dukun Masya Allah Yang diomongi Nenis itu tidak benar Semuanya tidak benar Atau jangan-jangan Jangan-jangan Nenis ingin merebut perhatian suamiku lagi Ya Allah Asya Allah Ustadz gak nyangka Kamu begitu perhatian sama keluarga Ustadz Sama Ustadz Sama istri Ustadz Ibu Halimah memang tidak salah memilihkan kamu sebagai sekretaris Ustadz Makasih Ustadz Saya memang sangat menyayangi Ibu Halimah seperti kakak kandung saya sendiri Halimah Apa kabar Bu? Ini Nenis Bisa kamu tinggalkan kami berdua Saya mau bicara sama suami saya Baik Bu Ustadz Ayo Ayo dong Iya iya Ada apa sih? Kamu mau ngasih kejutan apaan? Iya pokoknya kejutannya nanti aja dia di rumah Iya Iya Yuk ah cepet yuk Ih ngapain sih tuh malampir pake dateng sini segala Gara-gara dia ruang gerak gue jadi sempit Padahal kan gue bisa godain Ustadz pas malam doang Mulai sekarang gue mesti ganti taktik nih Lebih baik gue menyerang daripada menunggu Betul gak? Gue rela kok dimadu Yang penting gue dapat jaminan hidup yang layak Ngarugi juga kok Iya kan? Assalamualaikum Bu Akang Saya siap Halimah Kamu Kamu cantik sekali Kamu cantik sekali Aduh Sakit kang Aduh Kang Halimah Kang Kamu kenapa? Aduh Kang Masya Allah Masya Allah Dara Ya Allah Halimah kamu kenapa? Aduh Tolong Masya Allah Sakit kang Tolong Tolong Kang Sakit Terima kasih Ya terima kasih Yesus Maafkan saya Kang Tapi itulah kenyataannya Saya sakit kamu Dan saya sengaja menutupinya dari angka Karena saya takut akan kecewa Halimah Halimah Tidak ada alasan Akang untuk kecewa sama kamu Tidak ada Justru yang akan sesakkan Kenapa kamu tidak terus terang sama akang dari dulu Tapi operasi hanya akan membuat saya kehilangan rahim saya Kang Dan saya tidak akan bisa mengandung lagi Padahal akang sangat menginginkan anak laki-laki untuk meneruskan nama keluarga kita Halimah Sakit ini datangnya dari Allah Kalau akang kecewa berarti akang meragukan Allah Nausubillahi min shalik Padahal sakit Senang Itu ujian dari Allah Dan kita sebagai umat yang beriman harus ikhlas menghadapinya Akang sudah dengar semuanya dari balut dokter Sekarang semua keputusan ada di tangan akang Saya ikhlas jika akang ingin menceraikan saya Astaghfirullahaladzim Kenapa kamu punya pikiran seperti itu Cerai memang perbuatan yang dihalalkan oleh Allah Tapi itu juga perbuatan yang dimurka sama Allah Dan akang tidak mau menjadi umat yang dimurka sama Allah Akang tidak mau Tapi bagaimana kalau saya tidak bisa menjalankan kewajiban saya sebagai seorang istri Kang Akang kan masih laki-laki normal Akang butuh istri yang bisa melayani akang Kang Saya ikhlas jika akang ingin kawin lagi Demi cinta saya pada akang Saya rela dimadu Kang Saya ikhlas Ikhlas kawin lagi Kauin lagi Saya harus melihat Kauin lagi Halimah, maksud kamu, kamu ikhlas, akan berpoli kami. Bagaimana, Kang? Kang mau menikah lagi? Beri, beri Kang waktu untuk berpikir, ya? Bagus. Ternyata, Ustadz sudah dapat izin buat poligami. Sekarang, berarti jalan menikah untukku semakin terbuka lebar. Mulai hari ini, aku akan membuat Ustadz bertekuk lutut. Terima kasih, Ustadz. Aku akan berani Pak Ustadz. ini ojeng mana ya, kok pada tempatan sih ini Nis eh, Pak Ustadz kok masih disini, belum pulang, udah malem nih udah tadi saya nungguin ojeng, gak lewat-lewat angkut juga gak ada oh ya yaudah deh, kalau gitu saya jalan kaki aja, mungkin di depan nemu Assalamualaikum Pak Ustadz walaikumsalam, entah sudah, saya antar lagi ya ah, gak usah Pak Ustadz, nanti ngerepotin lagi enggak, gak ngerepotin justru saya gak tenang, kamu pulang sendirian malem-malem seperti ini kalau terjadi apa-apa nanti gimana saya nanti yang tanggung jawab ya makasih ayo, 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 apa-apa ustadz, sebaiknya ustadz gak usah berpulang pura-pura lagi sama saya saya sedih sekali kalau liat ustadz kesepian dan tak terurus seperti ini ternyata kamu mengerti perasaan saya kalau ustadz butuh teman bicara saya mau kok mendengarkan semua kalau kesah ustadz kalau ustadz mengizinkan saya mau melakukan semua itu termasuk menjadi perempuan kedua maksud kamu kamu bersedia menjadi istri kedua saya iya ustadz saya ikhlas niat saya tulus saya ingin membantu meringankan beban Ibu Halimah yang sedang sakit untuk mengurus ustadz dan anak-anak saya rela berkorban untuk ustadz dan Ibu Halimah orang-orang yang paling saya hormati di dunia ini subhanallah mulia sekali hati kamu Nis kalau kalau memang niat kamu seperti itu baiklah nanti nanti saya akan saya akan bicarakan masalah ini dengan Ibu Halimah ya ya apa benar kamu punya niat mau dimadu saya tidak punya pilihan Bude cuma itu satu-satunya cara untuk membuktikan bakti saya kepada suami Halimah jawab pertanyaan Bude dengan jujur apa kamu benar-benar ikhlas untuk menjalani kehidupan berpoligami poligami itu pertanyaan yang mudah tapi sulit untuk dijawab siapa sih wanita yang rela kalau suaminya menikah lagi tapi cinta kasih saya terhadap suami membuat saya rela berkorban kalau disuruh jujur sejujurnya saya tidak rela Kang Rahman menikah lagi Bude saya terlalu mencintai beliau rasa cinta saya harus membuat saya rela untuk berbahagi walau pun jauh di lembuk hati saya rasanya sakit Bude sakit sekali tapi saya harus ihlas menerimanya Masya Allah saya merasa saya sudah menjadi suami yang zolin dan tidak adil saya malu saya malu pada diri sendiri saya juga malu pada Allah Astagfirullahaladzim Alhamdulillah jika memang Ustadz sudah menyadari hal itu saya jadi ingat kata-kata dalam setiap ceramah Ustadz mana ada manusia yang bisa berbuat adil bukankah keadilan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala percayalah Ustadz Rahman hanya perkawinan monogami yang akan mendatangkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat baiklah Pakdeh Ustadz nanti saya akan bicara dengan Inis untuk membatalkan pernikahan kami Alhamdulillah 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 Aun Inis sebenarnya catat mobilnya jadi enggak? katanya mau pulang kampung ya jadi dong Mas saya kan mesti minta restu sama orang tua saya soalnya saya mau nikah Tuh Ustadznya datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz sepertinya kita tidak jadi pergi nggak jadi berangkat maksud Ustadz apa saya nggak ngerti deh kan kita harus minta restu sama orang tua saya di kampung maafkan saya Nis ternyata saya tidak sanggup untuk berpoligami saya tidak sanggup untuk menyakiti hati istri saya Halima itu istri yang penuh dengan pengabdian apalagi dia sedang sakit jadi saya wajib untuk merawatnya nggak nggak bisa Ustadz harus nikah sama saya dan Ustadz nggak bisa melakukan hal seperti itu sama saya saya tidak mungkin berbuat adil saya tidak bisa membagi cinta saya saya tidak mau ada dikorbankan baik kamu maupun Halima istri saya hati kecil saya tidak sanggup untuk berzalimi istri saya sudah memberikan saya dua orang anak saya tidak sanggup saya enggak terima Ustadz harus nikah sama saya sesuai Allah Nis saya harus nikahsnya lepaskan Nis Tunggu di sini sabar Nis pokoknya kalau saya tidak bisa menikkan Ustadz Halima juga nggak bisa dan kita harus mati bertiga apa maksud kamu istighfar Nis Tunggu di situ! Kamu mau apa? Nis! Masya Allah! Jari! Nis! Jangan! Masya Allah! Nis! Nis! Jangan! Masya Allah! Masya Allah! Masya Allah! Ini semua menabrak saya sekarang! Ya Allah! Coba bantu! Subhanallah! Maha Besar Allah yang telah memberikan kesadaran pada Ustadz Rahman. Sehingga dengan sikap seorang Satria, dia berani membatalkan niatnya untuk menikah lagi. Sesungguhnya Ustadz Rahman telah memenangkan pertarungan itu. Dia berhasil bertarung melawan hawa nafsu dan dirinya. Ustadz Rahman memilih untuk kembali pada kemurnian cintanya. Cinta yang hakiki. Cinta pada seorang istri yang telah dengan setia mendampinginya. Dalam suka dan duka. Istri yang penuh pengabdian dan rela bertarung nyawa demi sebuah kelahiran. Anak-anak tercinta yang hanya ingin dipersembahkan bagi suaminya. Bahkan ketika dalam keadaan sakit pun, Halimah berani mengorbankan cintanya. Dengan ketabahan seorang istri, Halimah merelakan dirinya untuk dipoligami. Walaupun jauh di dasar hatinya, sejujurnya dia merasakan sakit. Sakit yang luar biasa. Tapi demi kebahagiaan suaminya, Halimah siap untuk dimaduk. Dan ternyata, pengorbanan itu didengar Allah. Ketabahan Halimah sebagai istri telah membuahkan kemenangan. Setelah dengan ikhlas dia menerima cobaan Allah lewat penyakit ganas yang dideritanya. Halimah akhirnya berhasil sembuh. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan yang lain. Seorang suami yang hanya menginginkan perkawinan monogamah. Ustadz Rahman menyadari bahwa sebagai manusia, dia adalah sumber dari segala ketidakberdayaan. Dan sebagai manusia yang punya banyak ketidakberdayaan, mustahil bagi dirinya bisa berbuat adil. Apalagi bersikap adil dalam berbagi cinta kepada dua istri. Karena bukankah satu-satunya keadilan itu hanyalah mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur Alhamdulillah. Pada akhirnya Ustadz Rahman berhasil meyakinkan dirinya. Bahwa cuma perkawinan monogami yang akan menjanjikan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, rumah tangga yang penuh cinta kasih, kebahagiaan lahir batin, dan ketendraman dunia akhirat. Terima kasih. 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 Terima kasih.